Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang Insya Allah 2024 berangkat Gratis keberangkatan umroh sebelum haji Dibersamai oleh Ustaz Hanan Yasir Dan juga Ustazah Imro'atul Azizah Buruan daftar sekarang juga Sebelum harga naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya bertanya Saya ingin berserta sedikit Asmani pun simpan ku Perkenalkan nama saya Solika Dari berapa? Masya Allah Ibu Salihah Masya Allah Sedikit cerita ya Ustazah? Monggo-monggo Makanya kalau cerita saya harus mendekat ini ya Gimana Ibu? Silakan Ini ada orang tua Kemudian orang tua ini bercerai Memiliki dua putra Dari berita Mereka sudah ditinggal bercerai Kemudian si Ibu ini menikah Menikah lagi Kemudian memiliki tiga anak Oke dengan suami barunya? Iya dengan suami barunya punya tiga anak Kemudian si anak yang dua tadi menikah Oke Menikah otomatis memiliki menangku ya Sebentar kok kayaknya Gelur-gelur Jadi ada suami istri Saya ulangi lagi Bercerai Memiliki dua anak putra Memiliki dua anak putra Oke Terus Terus si Ibu ini menikah lagi Dengan laki-laki Punya anak tiga Oke Baik Beda bapak Oke baik Kemudian si dua putra ini menikah Otomatis kan memiliki keluarga sendiri ya Dua anak ini sudah ditinggal dari berita Ikut kakeknya Oke Terus Ketika sudah menikah Si Ibu ini Otomatis kan Anaknya yang dua putra ini memiliki Tanggung jawab dengan istrinya masing-masing Tapi si Ibu ini Minta tiap bulan itu Yang tiga anak dari suami yang baru tadi Minta dicukupi gitu loh Jadi setiap bulan pada sudah dikasih Jatah sama anak dan penantunya ini Disamakan dengan pesannya Anak yang mana ya? Yang dua putra tadi Oh sudah Dari berita tadi Iya sudah diberi Sudah diberi tiap bulan jatah sama dengan pesannya Dikasih seandainya yang Satu seratus yang ibunya juga seratus Tapi kata Allah Setiap bulan itu Ibunya selalu minta tambah Buat makanlah Buat si biaya anak-anak yang tiga itu Padahal si suaminya itu Benar-benar masih sehat Dan masih bisa bekerja Yang ingin saya tanyakan Sikap kita anak terhadap ibu yang seperti itu Baik 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 Karena menjelaskan Karena dia tidak mensyukuri Mata kita akan bertanggung jawab di akhirat Biasakan Biasakan kata Rasulullah SAW Sudah untuk sumpah serapa Ucapan ibu itu doa Hati-hati Yang kedua Bagi seorang ibu Manakala sudah diberi jatah oleh anaknya Maka Tidak elok Ketika meminta tambahan Apalagi suaminya masih sehat Suami sambungnya masih bisa mencari Nafkah Banyak-banyak berdoa sama Allah Apa doanya? Ya Allah Berikan keberkahan untuk hartaku Ya Allah Jadikan aku wanita yang kona'ah Wanita yang kona'ah itu merasa cukup dengan pemberian Allah Kalau kita berdoa begitu bu Seberapapun harta yang Allah berikan Melalui jalur anak kita itu cukup Bahkan lebih Ya Percayalah Tapi kalau kita tidak berdoa seperti itu Ada kalanya yang namanya Bukan kebutuhan dibeli Kan dalam mengeluarkan harta kan ada dua tuh Ada kebutuhan ada keinginan Kalau yang kita prioritaskan mana bu? Sudah punya baju tiga Ada tren baju baru Harusnya masih butuh Bukan apa button? Button Beli lagi Beli lagi Beli lagi Akhirnya Uangnya tidak cukup Hanya untuk hidup berfoyak Foyak Padahal lupa setiap baju yang kita pakai itu dihisap Ya Nah Bagi seorang anak Ya banyak-banyaklah berdoa sama Allah Ya Allah Lembutkan hati ibu saya Ya Allah Karuniakan rizki yang banyak Gitu boleh Yang barakah Sehingga hamba bisa memberi lebih kepada ibu Boleh Boleh bu Kita Anas bin Malik Itu didoakan oleh Rasulullah S.A.W Apa doanya Rasulullah Kata Rasulullah Kepada Allah S.W.T Ya Allah Berikanlah Anas Harta dan keturunan yang banyak Maka Anas itu Diceritakan dalam Sebuah kisah Anas bin Malik Beliau Di dalam hidupnya Kalau pas panen Bu unik Petani itu Kalau panen Biasanya Dulu Satu tahun sekali Khusus di kebunnya Anas itu Panennya dua kali Masya Allah Dan ini doanya Rasulullah S.A.W Jadi boleh kita meminta harta Kepada Allah Dan jangan lupa Meminta keberakahan Di dalamnya Tujuannya apa Tujuannya biar bisa Memberi lebih kepada orang tua Semoga Allah S.W.T Membalas kebaikan para anak Yang mencoba untuk berbakti Memberi kepada kedua orang tuanya Dan semoga Allah Azzawajalla Meluaskan rizkinya Dan semoga Allah S.W.T Menjadikan ibu Yang tadi disebutkan Menjadi ibu yang saliha Amin Allahumma amin